Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Nawas Apa yang dimaksud dengan takdir? Asumsi Jawab Abu Nawas Laki-laki itu bertanya lagi Bagaimana maksudnya? Abu Nawas memandangnya dan berkata Kadang-kadang Anda menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik Tetapi ternyata tidak Saat itu Anda menyebutnya nasib buruk Kemudian kadang-kadang Anda menganggap segalanya akan berjalan buruk Tetapi ternyata tidak Saat itu Anda menyebutnya keberuntungan Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi Anda berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui Dan ketika Anda tahu Anda menyebutnya masa depan yang baik Kisah selanjutnya Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang tiga orang sombong Mereka pintar tapi suka menantang siapa saja yang ditemui Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas Bermula tiga orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang tersebut Tapi tidak tahu harus bagaimana Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas Karena bisa menandinginya Lalu Abu Nawas setuju Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan Sehingga masyarakat bisa menontonnya Satu dari tiga orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas Dimana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang bodoh Disebut bodoh Abu Nawas ternyata tidak marah Justru membalasnya dengan senyum Lalu ia menjawabnya dengan nada santai Tentu itu mudah Pusat bumi ada di bawah kakiku Namun ketiga orang tak sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu Kalau kalian tidak percaya Ukur saja sendiri Ujar Abu Nawas Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam Setelah mendengar jawabannya Selanjutnya orang kedua bertanya Berapakah jumlah bintang yang ada di langit? Tanyanya Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama Dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah Abu Nawas menjawab Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledeku ini Kalau tidak percaya Silahkan Anda hitung bulu keledeku ini Pasti Anda akan tahu kebenarannya Kesal mendengar jawaban Abu Nawas Orang ketiga dari kawan itu Ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jengkot Anda Kalau tidak percaya Silahkan cabut satu persatu Ucap Abu Nawas Sadar jika bulu jengkot dicabut satu persatu akan sakit Maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas Ingin membalasnya Tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi Karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya Kisah selanjutnya Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga Namun tidak pernah jerah dengan perbuatannya Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya Ketika sedang menjarah barang-barang harga Dia kepergok oleh si pemilik rumah Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong Ada pencuri, ada pencuri Teriak saudagar kaya tersebut Mendengar teriakan Para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu Mereka lalu mengepung si pencuri Agar tidak bisa untuk melarikan diri Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya Tentu saja warga langsung membakuknya Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu Di saat itulah Datang menteri stana untuk mengamankan si pencuri Kalian tidak boleh main hakim sendiri Jangan sampai ada yang memukulin si pencuri Apalagi melempari dia dengan batu Teriak Tuan Menteri kepada para warga Tapi dia sudah seringkali mencuri Tuan Menteri Kami sangat geram dengan ulahnya Biarkan kami memukulinya supaya jera Sahut salah seorang warga Kita lempari batu saja ke kepalanya Biar tidak merasakan warga Dimpal warga yang lain Melihat emosi warga yang mulitak terbendung Tuan Menteri lalu berkata Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini Aku tidak segan-segan menghukum kalian Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini Tapi ada syaratnya Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya Para warga penasaran Syaratnya adalah Siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan Boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persaratan tersebut Para warga hanya terdiam Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan Akhirnya para warga membubarkan diri Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih Akan diproses di pengadilan Tapi kenyataannya Di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan Dan disiru untuk pulang Usut punya usut Ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri Beberapa hari kemudian Si pencuri kembali beraksi Dan setiap kali tertangkap warga Tuan Menteri selalu datang untuk menolong Begitulah seterusnya Hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja Ketika si pencuri masuk ke rumah Dan hendak mengambil emas tersebut Abu Nawas keburu memerkokinya Hai pencuri kurang ajar Ucap Abu Nawas Bukannya kabur Si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar Meninggalkan Abu Nawas Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya Si pencuri pun berteriak kesakitan Mendengar ada kegaduan di rumah Abu Nawas Warga pun segera bertatangan Ada apa Abu Nawas? Tanya salah satu warga Orang ini hendak mencuri di rumahku Jawab Abu Nawas Lagi-lagi dia seakan tidak ada kabuknya Ucap salah satu warga Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri Ujar warga yang lain Kita hukum saja ramai-ramai Sebelum Tuan Menteri datang Sahut warga yang lain Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana Sebab Tuan Menteri dan para pengawal Segera mendatangi rumah Abu Nawas Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri Dengan melepaskannya dari tangan warga Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri Sudah saya peringatkan berkali-kali Kalian tidak boleh main hakim sendiri Kalau ada yang berani menyakitinya Aku tidak segan-segan menghukum kalian Ancam Tuan Menteri kepada para warga Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya Boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini Ayo silakan Bila kalian merasa sok suci Bentar Tuan Menteri Mendengar itu para warga pun terdiam seketika Tapi tidak bagi Abu Nawas Diam-diam ia mengambil dua batu besar Lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan Saat dua batu tersebut kembali turun ke bawah Masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri Sontak si pencuri langsung Pingsan jatuh tersungkur Dan kepalanya keluar darah Bercucuran Begitu juga dengan Tuan Menteri Meskipun tidak pingsan Dia mengalami sakit yang luar biasa Dan dari kepalanya keluar Darah bercucuran yang cukup banyak Kurang ajar Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu Teriak Tuan Menteri penuh emosi Dikaringkan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri Orang-orang di sana lalu menunjuk Bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya Kurang ajar kau Abu Nawas Kau akan mendapat hukuman berat Bentak Tuan Menteri Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu Jawab Tuan Menteri Oh itu Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri Siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya Boleh melempari si pencuri dengan batu Balas Abu Nawas Jadi kau merasa Kalau kamu tidak pernah berbuat salah Jangan saksuci kamu Abu Nawas Hardik Tuan Menteri Justru itu Karena aku orang yang pernah berbuat salah Makanya aku minta bantuan malekat langit Aku berikan dia dua batu dengan cara melemparnya ke atas Ketika malekat langit mengembalikan batu itu ke bawah Ternyata yang kena bukan hanya pencuri Tapi Tuan Menteri juga ikut kena Mungkin malekat langit lebih tahu Bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri Kata Abu Nawas Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa Tapi memendam amarah kepada Abu Nawas Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga Karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi Dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya Maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malekat langit Tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja Ancam Abu Nawas Mendengar perkataan tersebut Nyali Tuan Menteri mendadak ciut Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang Mendadak berubah menjadi santun Sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja Maafkan aku Tuan Abu Nawas Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman Kata Tuan Menteri Sejak saat itulah Akhirnya si pencuri menjadi jera Dan tidak mengulangi perbuatannya Karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya Kisah selanjutnya Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana Sejenak Abu Nawas pun berpikir Bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja Tetapi karena punti-punti penghasilnya sudah mulai kosong Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini Kondisi rumah tangga yang demikian Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja Pikir Abu Nawas Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara Agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Lama berpikir Tiba-tiba hujan turun Yang begitu derasnya Sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya Dalam keadaan yang basah kuyuk Abu Nawas berpikir Bukankah hujan adalah rahmat Kenapa aku harus lari menghindarinya Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide Agar dipanggil Baginda Raja ke istana Maka keesokan harinya Abu Nawas langsung menjalankan aksinya Supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian Lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat Wahai umat manusia Saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak Dan suka kepada yang fitnah Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah Ujar Abu Nawas berkali-kali Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat Sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut Dia memang gemar bersikap jenaka Hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas Maka ular Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja Mendengar pengaduan para warga Baginda Raja pun menjadi geram Dan memerintahkan para jurid untuk segera menangkap Abu Nawas Setibanya Abu Nawas Setibanya Abu Nawas di istana Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah Kamu sudah murtad Abu Nawas Perkataanmu bukan lagi lelucon Dan ini tidak bisa lagi dibiarkan Kamu harus masuk penjara Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja Memangnya salah saya apa Baginda Raja Kata Abu Nawas pura-pura bertanya Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan Bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran Malah kamu menyukai yang fitnah Belum lagi kamu mengatakan Kamu mengaku lebih kaya dari Allah Kamu bilang begitu kan Kata Baginda Raja sambil marah Abu Nawas pun tidak banyak bicara Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Tanya Baginda Raja lagi Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja Ah saya kira Baginda Raja juga seperti saya Baginda pasti membenci perkara yang hak Kata Abu Nawas Kemudian Sang Raja pun menjadi tambah marah Dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut Jangan marah dulu wahai paduka yang mulia Dengarkan dulu keterangan saya Kata Abu Nawas Keterangan apa lagi yang engkau jelaskan? Sebagai seorang muslim aku membela dan bukan membenci perkara yang hak Kamu harus tahu itu Ujar Baginda Raja Kemudian Abu Nawas mulai berkata Sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja Begini paduka yang mulia Setiap ada orang yang membacakan talgin Saya selalu mendengar Bahwa mati itu hak Dan neraka itu hak Nah siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku? Kata Abu Nawas Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam Ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas Sembari berkata seperti ini Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya Baginda lagi ingin tahu Kemudian Abu Nawas kembali menjawab Dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut Bukan hanya saya saja Baginda Tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah Kata Abu Nawas Baginda barangkali lupa Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak Seperti halnya saya Benar begitu paduka yang mulia? Lanjut Abu Nawas Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas Dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan Kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan Dilontarkan Baginda Raja Anak adalah kekayaan Baginda pasti tahu itu Sedangkan Allah tidak mempunyai anak Saya mempunyai anak Berarti saya lebih kaya daripada Allah Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya Kamu memang benar Abu Nawas Tapi Abang Maksudnu berkata seperti itu di tengah pasar Hingga membuat keonaran Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia Karena hanya inilah satu-satunya cara Agar hamba bisa bertemu yang mulia Jujar Abu Nawas Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas Tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya Agar mendapat hadiah Kata Abu Nawas cengengesan Suasana yang tadinya tegang Kemudian menjadi penuh gelak tawa Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini Abu Nawas, Abu Nawas Ada-ada saja kamu Kata Baginda Raja Baginda Raja pun akhirnya sadar Bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas Sambil berkata seperti ini Kalau kamu butuh apa-apa Langsung saja datang ke sini Bilang padaku Apa yang kamu butuhkan Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi Kata Baginda Raja Kemudian Abu Nawas pun meminta maaf kepada Baginda Raja Lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja Kisah selanjutnya Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut Tujuan Baginda Raja mengundang mereka Untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama Dengan begitu beliau tetap bisa menimpa ilmu tanpa harus meninggalkan istananya Ulama fiqih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam Ulama tawhid menyampaikan keilmuannya seputar keesan Allah subhanahu wa ta'ala Beserta kekuasanya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama yang lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui tentang rezeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini Bahwa rezeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Jelas Abu Nawas Rezeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertahakal dengan benar Niscaya rezeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rezeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin debat berkepanjangan Abu Nawas lalu berkata Begini saja Besok kita berkumpul lagi di sini Buktikan pendapat kalian dihadapan Patuka Raja Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada Baginda Raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya Saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah ke rumah Kemudian terbesitah niatan untuk membantu warga Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencari dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya Para ulama ini datang ke istana Sesampainya disana Ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja Melihat para ulama sudah datang Baginda Raja segera menyambutnya Kemarilah silakan duduk tuan-tuan Sambut Baginda Raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun padugai yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu Baginda Raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma Lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan Seseorang cukup bertawakal dengan benar Nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahud Baginda Raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja Mendengar hal itu Abu Nawas hanya tersenyum Seraya mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepengen Alhamdulillah Kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurmanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki Yang datang tanpa sebab Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan berikan rezeki Lakukan yang menjadi tugasmu Selanjutnya Biarkan Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian Membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara para ulama ini Meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan menggunakan pendapatnya sendiri Begitulah indahnya Islam Ababila saling mengurahmati perbedaan pendapat Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!